cara menanam jagung di lahan tanpa olah tanah agar tumbuh subur dan bertongkol besar-besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani saya doakan hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat amin video kita kali ini ya kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam jagung di lahan tanpa olah tanah agar memperoleh hasil yang maksimal jagung tumbuh subur dan bisa bertongkol besar-besar ini lahan bekas tanaman padi ya sahabat tani ya untuk lahan seperti ini tidak langsung kami tanami ya pertama setelah panin padi kita langsung buat saluran air ya got-got ini agar tanahnya cepat kering dan fungsinya juga nanti sebagai saluran irigasi ya ketika tanaman jagungnya sudah mulai tumbuh dan memerlukan air fungsi dari pengeringan lahan adalah yang pertama agar nanti tanahnya bisa gembur dan subur ya sahabat tani juga fungsi lain adalah agar bisa memutus mata rantai hama dan penyakit jadi dengan cara ini tanaman jagung nanti bisa tumbuh subur ya ini kita berbagi pengalaman sahabat tani ya kita tidak mengklaim bahwa cara ini paling ampuh atau paling terbaik ya kemudian setelah kita tanami seperti ini kita langsung tutupi ya bekas lubang tugalnya dengan kohe kambing nah ini pupuk kohe kambing paling baik ya karena di video sebelumnya kami sudah bahas tentang kohe kambing ini kambingnya makan ranting, daun, juga batang sehingga dengan memakai pupuk dasar atau lubang tugalnya ditutupi dengan kohe kambing nanti akan menunjang tumbuh kembang dari tanaman jagung itu yaitu daunnya, batang, juga buahnya setelah semua lubang tugal kita tutupi dengan kohe kambing maka untuk rumput-rumputnya ini ya kita semprot dengan herbicida sistemik misalnya merek rondap ya dengan cara ini maka setelah 4-5 hari tanaman jagung akan tumbuh sedangkan rumputnya akan berangsur-angsur akan mati dengan cara ini tanaman jagung akan tumbuh subur dan ini tanaman jagung kita sudah tumbuh ya usianya sudah 20 hari setelah tanam dengan metode yang kami paparkan di awal tadi tampak ya tanaman jagung kita tumbuh serentak ya juga besar-besar ini batangnya dan ini tanaman jagung kita sudah berusia 70 hari ya setelah tanam ini masih dalam proses pengisian tongkol atau buahnya tampak tongkolnya sudah kelihatan besar-besar ya batangnya juga terlihat gemuk-gemuk ini kita pakai pupuk dari teres tebu itu sahabat tani ya hanya sekali sampai panen terlihat serempak tongkolnya besar-besar demikian videonya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini salam sukses pertani Indonesia